Hai balik lagi di channel aku Eli Hakim Assalamualaikum kumaha damang teman-teman semua sehat Alhamdulillah sehat-sehat terus ya untuk yang sedang sakit semoga lekas sembuh untuk yang lalu sehat terus berkarya Oke hari ini aku lagi sama teman-teman nongkrong di cafe di area Bekasi tepatnya di warna-warni dan hari ini tuh seru banget karena aku mau buat blog tentang temanya tentang persahabatan persahabatan yang sudah terjalin sejak 17 tahun yang lalu sejak zaman-zaman di SMA dan sudah ada salahnya ya mungkin aku buat blog supaya mengingatkan kembali tentang persahabatan kita dulu buat teman-teman ikuti terus ya semoga konten ini bermanfaat thank you guys balik lagi di channel aku hari ini pokoknya seru banget deh gitu ketemu teman-teman lama ya waktu zaman-zaman SMA dulu dan disini apa ya mungkin buat kenangan aja ya buat di vlog aku gitu loh kenapa kita sampai sekarang bisa terjalin masih bisa berhubungan baik gitu loh kita pengen pengen sharing pengen cerita mungkin kalau ada manfaatnya ya silahkan diambil kalau tidak bermanfaat ya pasti bermanfaat ya mohon maaf gitu ya kalau misalkan konten ini sama sekali nggak penting atau bagaimana kami mohon maaf dulu awalnya kita ketemu di SMA ya mungkin lebih detailnya teman-teman bisa sharing kenalin dulu nih nama anda siapa Reni Sailor Moon ini siapa oke oke ini semua pejabat ya pejabat ya semua pejabat di rumah masing-masing pejabat di rumah masing-masing dulu gimana sih kita ketemunya awal ketemu dulu waktu zaman-zaman SMA awalnya tuh kita tuh nggak sekelas waktu kelas satu tapi kita ketemu untuk kelas dua kan nah cuman gue juga lupa tuh kelas duanya itu bisa nyambung sampai kayak gini tuh gimana gue juga lupa duduknya belakang-belakangan Oh di belakang gue awal kita kepisah ya awal kepisah kan enggak 26 kita kepisah dulu kursinya beda gua merani kalau nggak salah lo lupa lo makalam deh kalau nggak salah terus gimana dulu ya akhirnya kita pindah kursi ya duduk ya di depan ya paling pojok ya paling rusuh ya dulu ya pada guru yang masuk pasti kita kerjain mohon maaf ya nih buat guru-guru yang masih ada semoga sehat selalu ya Pak ya ibu guru amin 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 terus dulu yang sering kita cengin tuh siapa ya guru matematika ya lo inget nggak itu baik banget ya Pak Win apa siapa ya Pak Win Pak Win itu baik banget deh favorit kita banget ya baik gurunya itu baik setiap ngajar kita makan nasi goreng ngumpet-ngumpet yang suka nasi goreng goreng sedesi tiap hari boleh goreng terus dulu pernah ada pelajaran biologi kalau nggak salah ya biologi perempuan gurunya itu kita kasih lantai kita kasih lilin kalau nggak salah sampai licin gara-gara kita tapi kerennya anak-anak di kelas itu nggak ada yang ngaduk kalau kita yang lakukan coba deh sepengaruhnya tuh ya pengaruhnya segede itu nah buat temen-temen mohon maaf ya kebendulan kita dulu kayak gimana nggak ada yang ngaduk tuh ampun terus apalagi ya pokoknya setiap mata pelajaran kita tuh nggak pernah ngerjain PR ya ngerjain tugas dulu kerjaan tugas akutansi kalau kak Desi uci ya enggak lelis ya lelis lelis gue minta nomor telepon lo yang ntar lo DM ya ntar lo kita selalu komen ya kalau nonton ya enggak ada ig-nya nanti kita kita take ya ampun baik banget sih dan dengan ancaman tertentu mana-mana-mana-mana-mana-manaa-mana-mana sehapir kita dulu siapa yang suka bawa mobil Kijang kalam itu kalam baik banget kita setiap pelajaran komputer pasti ngabur ya ngabur ke rumah Reni ke mana pasti nonton di rumah Reni deh ya nggak siya dulu kan suka main ke rumah lo tapi kan Kalem kan udah udah di balik banget suka malu loh oh my god kalau ngapak kabar gitu terus apa lagi nih Terus Oh iya Kita lucu Nama tim kita tuh rusuh namanya Oh iya Terbentuknya gimana tuh Itu kebentuknya Kita tuh Ngeplanning ya Ngeplanning ke blockchain ya Belajaran Bayangin nge Zaman itu kan lagi nge-hitsnya caben Kita pake bus Pake bus ya 26 ya 26 kan Gue lupa Apa AC 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 05 ya Oh gak AC kita gak punya duit Oh iya Kita gak punya duit Dulu jajannya seribu ya Dulu kita Dulu kita naik bus apa ya Ya pokoknya itulah jurusan buatan Ini kan Ingat gak yang pulangnya Naik beca Oh iya Dia agak di pelecehan Plecehan seksual Sama bapak-bapak ya Oh iya Bener-bener Buat bapak-bapak nih yang liat nonton nih Coba masih inget mukanya Desi nih Dulu lo apain nih pak Terus Terus yaudah Kita kebentuknya disitu Kalau gak salah makan bakso Makan mie ayam ya di blok M Di blok M ya Pak Gak tau kenapa Kita sampe nulis Nama geng kita di mejanya ya Oh iya di meja Di meja Di meja blok M ya Di meja Di meja Tukang mie ayam atau baso lah Bener-bener Bener-bener Seru banget tuh Terus apa lagi ya Ya udah pulang Begitu aja Gak punya duit Makan bakso Terus liat-liat Apa segala macem Pulang Pulangnya kesitu lagi Tapi kita gak belanja ya Waktu itu ya Gak belanja gak punya uang dong Zaman itu Kau sekarang udah kaya Terbentuknya dulu di blok M ya Kenapa terbentuknya Geng rusuh ya Waktu itu Karena rusuh banget Asli itu emang Gak tuh berempat perempuan Udah rusuh Berisiknya minta ampun Gimana bikin kacau ya Bener-bener Kayaknya semua guru udah tau Bahwa kelas 26 Perempuan yang aneh Kejiwaan Gak loh ya Semua berarti ya Terus lagi deh Lu inget gak Waktu jaman kita Kalau Senin Upacara Distrap Kalau satu distrap Semua dipanggil Bener-bener Kita semua gak pake itu Bukannya gak mau Zaman dulu tuh Gimana sih BH itu ditarik-tarik ya Bukan gak mau pake dalam Gerah Lagian pake kaos dalam Aneh juga ya Zaman dulu ya Terus rok juga gak boleh robek Tapi rorok kita pada robek Tangan digulung Jangkis ya Zaman itu ya Zaman jahiliah ya Zaman jahiliah Tapi seru 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 Nah terus Terus yang berkesan nih Dulu ada anak pebasket ya Oh iya Siapa sih ya dulu ya Oh iya Jadi Namanya anak SMA ya Pasti kan dia ngefans Gak ngefans banget Sama orang-orang yang ada di sekolah itu Apalagi gak kelas kan Gue ngefans banget sama anak basket itu Gue ngefans banget sama anak basket itu Sebenernya mau disebut lo Oh iya play Haa Gue play Hai Apa kabar Tapi sekarang gue udah gak ngefans sama lo Mas suami gue lu Play gimana tempat-tampan gak deh sekarang Iya ya play Dulu keren banget ya bangun dia tuh ya Dan mereka tuh kayaknya dulu punya geng ya Oh iya Eric Bim Bim ya bang Eric Bim Bim Among Capung ya Capung juga Lu siapa yang lo ngefans sama siapa dulu Gak ada tuh Oh lu gak ada Lu sih Oh ya satu kelas kita kali ya Lu satu kelas sama juga Eh siapa Yang pembahasnya tadi satu kelas kita ada kan Titan, Alfie Oh lu suka sama sama Titan Maksudnya Keren gitu ya kan Lu suka sama Titan Oh my god Soalnya gengs Ini si DC tuh orangnya lurus Kayak penggaris Lurus Ini baik banget Yang aneh-aneh orangnya Kayak penggaris Sudurus Sebenernya gitu Nah terus Dulu yang paling berkesan Kalian pernah jadian atau gimana Pernah ada jadian Kok gue gak pernah Soalnya waktu di jaman Sema Gak pernah jadian Asik Lu berapa kali jadian loh Kayaknya gue Berapa kali mas Tapi lu bukan anak sekolah sekolah ya Di luar sekolah ya Lu berapa kali Tiga kali ya Gak pernah gue satu sekolah Enggak Kayaknya lu pernah deket sama Andi deh Enggak Andi suka sama dia Tapi lu gak jadian Tapi Andi suka sama dia Andi mau fans banget sama dia Tapi biasanya gak mau ya Kalau Uci Uci berapa kali jadian nih Satu kali lah Satu kali ya Lu Ren Ratusan Karena saya covergirl Kalau gue gak pernah loh ya Asik Gak pernah Tapi kebetannya banyak Gak apa-apa Terus yang berkesan Buat sekolah kita Apa sih YPI Waktu jaman kita pulang naik beca Lu inget gak Oh iya Anjir ya Kita tuh duduknya Di atasnya gitu ya Ini alurnya gini Kita tuh cabut waktu itu ya Sampai ngeluarin tas Dari jendela Lu inget gak Tas kita dibuang-buangin Itu kelas tiga bo Itu kelas tiga ya Itu kelas tiga Yang lewat kelas gue kan Itu kelas tiga Oh kita naik beca Itu kelas dua ya Kelas dua Naik beca kan Beca berapa Dulu bayar berapa Berapa ya Dulu tuh masih kita katungan berapa 200 ya Kalau gak salahnya Dulu sperak ya Enggak ah Gope 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 ya Dan angkot itu Gak pernah ada yang mau Ngangkat kita Ngangkot kita Angkot gak ada yang mau Dulu kita naik ojek Nama beca ya Karena emang akses ke sekolahnya Agak ribet ya Kalau sekolah elit Begitu emang Gerbangnya jauh Sekolah elit Gerbangnya jauh banget Berapa kilometer Jauh banget Terus kita naik beca kemana sih Waktu itu ya Dari sekolah ke Dari sekolah sampai gerbang Gerbang yang arah sana Apa yang ke sana Yang ke depan Yang kampus ya Dari situ guys naik apa ya Pterminal ya Naik bus Gue paling beda jurusan sendiri Karena kamu kan Lu juga kan Jadi kita berpisah Di berbagai arah Ke tujuan masing-masing Nah buat doa Buat guru-guru kita Yang mungkin sudah Almarhum dan Almarhuman Mungkin kita bisa Kirimkan doa ya Khusus untuk mereka Semoga mereka Khusnullahu Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Pak Rukman Oh ya Pak Rukman Oh ya Pak Rukman Almarhum Sehat selalu Dan untuk Bapak Ibu Guru Kita yang masih sehat Kita doakan ya Senantiasa Buat mereka semua Sehat terus Terus berkarya Terus mendidik Anak-anaknya Hingga Alhamdulillah Bisa seperti kita ya Kita sukses juga Karena mereka juga kan Terima kasih Pak Guru Suatu saat nanti kita berkunjung ya Vlog juga sama mereka bareng Semoga panjang umur Kita juga sehat Terus Apa lagi ya Tentang hal apa lagi ya Tadi sekolah yang kita berkesan Terus Kenapa hubungan kita Sampai sekarang Masih bisa langgeng Pasti kan turun naik ya Itu nanti berlanjut ya Soalnya kita mau kerokean dulu Abis ini Ini kan bahasnya Sampai situ aja Pembahasannya kan Judulnya kan bersahabatan Ya intinya Kita berempat tuh 17 tahun Berteman Berseman Bersahabat Bersaudara Kita semua Sudah seperti saudara Sampai suami-suami Bukan suami-suami Suami Anak-anak Ibu-ibu Bapak-bapak Apa ya teman-teman Gitu Insya Allah Salam penjanah ya Amin Amin Ya nanti di season berikutnya Di part berikutnya Kita ngebahas Kita ngerusuh Part 2 Kenapa kita bisa kayak gini Rahasia-rahasianya apa aja Sampai kayak gini Turun naiknya persahabatan kita Banyak banget Macem-macem Mungkin kita sharing dulu ya Kenapa kita bisa Sampai 17 tahun bertahan ya Pasti kan dari karakter juga Saling melengkapi ya Mungkin kayak Desi Desi ini karakternya Ya udahlah apa adanya Gitu kan Gak aneh-aneh Bukan ada apanya ya Bukan ada apanya Uci juga sama Uci support-support aja Dan kalau kita berdua Emang reda-reda aneh ya Agak-agak Agak kontra kita berdua ya Tapi kita saling melengkapi sih Asik sebenernya ya Agak-agak diskriminasi kali ya Agak-agak Kriminal Ya gak apa-apa kan Semua orangnya beda-beda ya Saling melengkapi Intinya kita satu Intinya yang bikin kita kayak gini adalah Cinta Bang sayang Cinta Pokoknya intinya Kita saling terbuka Iya gak Betul Kalau apa-apa ya kita sharing Gitu kan Pinjam-pinjaman duit Nah pokoknya Kalau apapun yang memang Teman-teman sedang butuh Atau apapun Yaudah di sharing aja Diceritain Iya bener Betul gak sih Bener Yaudah pasukannya apa nih Buat kita Buat tim-tim kita Supaya tetep terus Terus dan terus Selaturahim Kalau dari Reni sih Kalau dari Reni Sehat Sehat nomor satu Sehat Kita sehat Pasti kita ketemu lagi Sering kumpul Sama Banyak duit Banyak duit Kalau banyak duit kan Bisa kebuk-kebuk Jadi Sehat sama Banyak duit Jadi Bahagia Dari uci Buat dari gue sih Kompak aja selalu Bener Kompak selalu Amin 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 Bedes Sama-sama Udah sih apa samanya Sama Sehat selalu Udah sih bulu matanya bagus Coba dilihatin dong Bulu matanya Keren ya Gitu loh Teman-teman udah pada bisa dandan semuanya Sekarang keren Ini juga cantik tuh Mungkin bisa endorse apa gitu kan Iya boleh Makan pelajar Mungkin bisa di share ke teman-teman Apa nih mau disampaikan Jadi like subscribe ya Gimana sih Ternutup tuh Ternutup gitu tuh Jangan lupa Jangan lupa Like Subscribe Subscribe Comment Share Share Kemana 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 Ellie Hakem Ellie Hakem Channel Channel Jangan lupa Thank you Assalamualaikum Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa